Intro Klarifikasi Prilly Latukonsina saat dihujat pakai gas LPG 3 kg, singgung peranan art. Aktris Prilly Latukonsina akhirnya menanggapi hujatan warganet soal dirinya yang memakai gas LPG 3 kg. Melalui Instagram pribadinya, at Prilly Latukonsina 96, Prilly kembali mengunggah video dirinya memasak. Aktris berusia 27 tahun itu tampak menjelaskan alasan dirinya menggunakan gas melon tersebut. Ia mengaku tidak sadar sebelum akhirnya diingatkan oleh warganet, pasalnya, urusan dapur ia serahkan kepada asisten rumah tangga yang ia juluki, mbak. Prilly menyebut bahwa gas itu dipinjam oleh tukang gas langganannya karena stok gas yang biasa dibelinya habis, dirinya mengaku tidak berniat menyembunyikan gas tersebut di belakang tas belanja. Aktris populer itu mengatakan kini sudah mengganti gas subsidi dengan gas yang semestinya. Aku pun gak ngeh, saat tukang gas langganan aku datang dan bawa gas yang memang sering aku pesan langsung aku ganti dan gasnya aku kembalikan lagi. Tulis Prilly, Rabu, tanggal 11 April tahun 2024. Ia juga berterima kasih kepada warganet yang telah mengingatkan. Aku sangat aware kalau gas itu memang tidak diperuntukkan untuk semua orang, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengingatkan, sambungnya. Kini, dirinya tak mau lagi dipinjamkan gas ketika gas langganannya habis dan memilih menunggu hingga stop gas tersedia. Tak lupa, sang aktris mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445H di akhir unggahannya. Pasalnya, kejadian itu tepat sehari sebelum lebaran tiba. Sebagai informasi, Rilly Latukonsina sempat dirujak warganet karena menggunakan gas LPG 3 kg saat memasak. Sebelumnya, ia tampak membagikan momen memasak dalam porsi besar di Instagramnya beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya, tampak gas LPG 3 kg yang ditutupi dengan tas belanja. Rilly Latukonsina sempat dirujak warganet karena menggunakan gas LPG 3 kg saat memasak. Namun warganet mengira itu bukan tas belanja, melainkan potongan kardus. Warganet yang menyadarinya lantas menghujat Rilly dengan alasan gas itu diperuntukkan untuk rakyat yang kurang mampu atau subsidi. Sehingga aktris populer seperti Rilly selayaknya tidak menggunakan gas subsidi. Mengetahui hal itu, Rilly lantas menghapus unggahannya. Tak berselang lama, ia kembali merilis video memasak dan menyertakan klarifikasinya. Dikutip dari Wikipedia, Rilly Latukonsina merupakan aktris tanah air kelahiran Tangerang, tanggal 15 Oktober 1996. Ia memiliki nama lengkap Rilly Mahe Latukonsina dan nama panggung Rilly Latukonsina. Dirinya telah malang melintang di industri hiburan sejak 2009. Tak hanya artis peran, Rilly juga seorang presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, dan produser Indonesia. Dia merupakan aktris keturunan Ambon dari kampung halaman ayahnya dan Sunda dari kampung halaman sang ibu. Aktris pemeran GGS itu merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia menghabiskan masa sekolah dasar di SDIT Asisukriyah, dan melanjutkan studi menengah pertama ke SMP Negeri Empat Tangerang. Sementara, saat masa SMA, Rilly lebih memilih homeschooling di tempat Kak Seto karena sudah menjalani aktivitas syuting. Sempat menunda melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, Rilly akhirnya melanjutkan ke London School of Public Relations dengan program studi ilmu komunikasi pada 2017. Ia lulus PDA 2021 dengan predikat Sumacum Laude. Kemudian Rilly mendapatkan beasiswa full pasca sarjana S2, dari LSPR hingga menyandang predikat, best of the best graduate 2021. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!